Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, Rahayu, Rahayu Pemirsa, pemerhati, subscriber, netesen, Pakatwin Gaul yang budiman baik di alam goib maupun di alam nyata Alhamdulillah kemarin kita baru saja memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ribrik Indonesia yang ke-79 Alhamdulillah ini Mas Titis kemarin juga sih Mas Titis ya Alhamdulillah disyukuri Mas Titis itu mudah-mudahan termasuk salah satu cara kita bersyukur atas nimat Allah karena kemerdekaan yang diberikan kepada saudara kita Indonesia Mas Titis, ini sangat tertarik sampai melihat nggak di medsos tentang tata kemarin beberapa upacara kenegaraan yang menarik saja adalah ini penggunaan pakai atas nusantara gimana kalau mengundakan kejabat-kejabat negara kita ketika menggunakan baju baju apa? baju atiat baju atiat ini dari lokalan yang jelas di Nusantara ini beraneka macam suku bangsa dan beraneka macam kebudayaan dan juga beraneka macam pakaian adatnya akhir-akhir ini di acara kenegaraan Indonesia banyak menggunakan pakaian adat nusantara Mas Titis dengan saya kadang-kadang kan kita bilang aku punya inspirasi kan gitu atau saya punya ide Pak Yassin saya punya inspirasi Pak Yassin saya punya cewek cantik kan gitu contoh ada begitu kan ada kita lagi diam kata mencari inspirasi dulu mencari ide dulu kadang kita menyepilah kemana menelankan diri cari inspirasi katanya pernah seperti itu? inspirasi itu kan gambaran di alam goep karena inspirasi itulah jadi ide maksudnya berusaha menggunakan ke alam nyata kan gitu seperti ini yang sering kamu alami kan ada kita punya proyek yang kamu usiakan sama teman-teman itu loh bikin suatu model bangunan atau bentuk sesuatu benda kan dari ide dulu kamu usitkan lah kamu potong kamu ukur kamu ulas kamu bentuk sehingga apa yang menjadi ide di alam goep tadi untuk nyatakan gitu ada gak? betul? anda kan seorang apa nih pelaksanaan apa kan? iya jadi di pekal itu loh saya lihat itu saya bentuk putih itu nah ini yang menarik sekarang banyak penggunaan baju adat nah itu kan berarti ada sesuatu yang punya inspirasi nah berarti ada sisi goetnya dong titis iya ada ada ya ada sampai Pak Jokowi Pak Bowo yang lain-lain lah kulit paket adat Nusantara pada yang lain-lain ini ada maksud apa untuk itulah makanya saya pinjam rakyat sampean mudah misalnya ada makhluk yang tahu dan bercerita hakikannya apa itu? sekarang tiap acara ketegaraan Nusantara kalau menggunakan pakaian adat aku yakin ada semacam pesan moral atau apa jadi bukan hanya sekedar apa pemakaian barbanda masih setujuannya meriah entah apa entah persatuan atau kebandaan seperti Nusantara tahan ya men ya seperti kami juga kan setelah bentuk satu meja wah bangga dengan istri saya kan gitu seneng diterima ya ini pemirsa tentang pesan moral penggunaan baju adat adat Nusantara dalam kegiatan kegiatan kenegaraan baik di tingkat pusat maupun daerah insyaallah ada pesan moralnya mau disimak mudah bermanfaat bagi kita yang hidup di Nusantara ini untuk memertebal memperkuat semangat cinta tanah air yaitu tanah air Indonesia merdeka wah kemarin lembahnya meriah sekali apalagi yang ikut lembah emak-emak gemoy gemoy wah ini ada melah putihnya seneng kemarin gak ikut mas Roy iya malin sama dilirik banyak lebih banyak apalagi memet mas kebahagiaan apa gratis itu lihat aja di youtube terima kasih perjuangan itu cara wujud kita mesyukuri alamat Allah dan menghargai jajah para pahlawan diterima ya bismillahirrahmanirrahim ya Allah saya ingin tahu pesan moral tentang penggunaan pakaian adat nusantara di tiap kegiatan acara kenegaraan di Indonesia ini baik tingkat daerah maupun tingkat pusat ya Allah saya mohon dan izin beliau dihadirkan mahluk yang tahu sekian yang gak diizinkan ya Allah saya mohon juga tidak usah dan yang hadir bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum mahluk yang tahu tentang hakikat penggunaan pakaian tradisional nusantara di setiap acara kenegaraan Indonesia ini saya mohon datang ke sini masuk ke tubuh ini penyusup atau yang mendomleng atau menggaguh dia bisa masuk jadi yang masuk buat Anda yang tahu dan izinkan tentang hakikat penggunaan pakaian tradisional nusantara dalam acara kenegaraan replik Indonesia ketarik tangan saya Sallallahu Alaa Muhammad Sallallahu Alaa Muhammad Sallallahu Alaa Muhammad Allah energi dan bentuk sesuaikan dengan tubuh yang dimasuki Allah disuaikan dulu jangan dipaksa nanti pecah sehatnya energi volume Anda sesuaikan dengan tubuh yang ada masuki Allah silahkan Kalimantan keluarkan-keluarkan nasihat gua silahkan dia mengganggu teman terikat bekerja Allah Bismillahirrahmanirrahim terlebar seluruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau kamu yang buka saya masuk air penipu salam kembali pada kamu sendiri huwallah salallahu alaihi muhammad salallahu alaihi muhammad salallahu alaihi muhammad salallahu alaihi muhammad geras berdak di leher kamu kamu kalau buang terpotong-potong salallahu alaihi muhammad Waalaikumsalam maaf saya kurang sopan seperti itu karena saya ingin tipuan ya saya mengetahui sebelum banyak kita ngobrol suguan yang suka apa kopi kopi ya Allah diri beli yoh minuman makanan apa yang dia suka hadir sebanyak pun bayakun wa Allah silahkan dirimati dulu terima kasih sama-sama aku juga mau ngopi saya mohon izin silahkan untuk membersihkan tubuh ini boleh bismillahirrahmanirrahmanirrahim semua tetap banyak semua orang yang diluarkan yang mengganggu terjadi nih kembali dikembalikan alhamdulillah alhamdulillah bala persampaian wallah salallahu alaihi muhammad tambah silahkan di ini mati subuhan saya terima kasih kopi katanya sama-sama kopi kita bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim waalaikumsalam merokok iya lengkap depan kamu gua Allah bersama merokok kita terima kasih masih rasa kayak kayak kayangan lah bismillahirrahmanirrahim rasanya sama sama rasanya Allah masya Allah langsung berubah rasanya sepeda rohani saya terima kasih maaf saya kurang sopan bos anda ini golongan apa iya saya dari golongan jin tadi dimana saya berada di tanah jawa dimana beberapa waktu yang lalu saya berkeliling ke tanah nusantara saya sendiri sebagai salah satu pendamping seseorang yang dahulu kala pernah hidup di bumi nusantara beliau seorang yang rela mengorbankan daripada jiwa raganya ketika bangsa ini dahulu kala pernah dikuasai daripada bangsa itu saja oke dari golongan jin kalau begitu terbagaimana bisa masuk dan muahit tubuh teman saya ini di saat ada sebuah doa dari anda yang tersambung dengan beliau sama hadir aja di alam kai dimana disitu doa yang tersambung membuka daripada sebuah pintu kegaikan hingga akhirnya ada golongan yang bekerja dari golongan malaikat bukan murni daripada sebuah keilmuan hingga akhirnya malaikat tersebut memanggil kami ya memang sedikit mengetahui dari apa yang harus kami sampai oh gitu berapa usia anda usia saya ya sudah ada teribu-ribu tahun karena saya dahulu kalah juga menjadi pendamping manusia-manusia bukan sembarang manusia bukan jin yang selalu menggerokoti jasad manusia tapi saya hanya jin yang mendampingi manusia oh gitu punya nama siapa biar enak saya panggil mbah siapa ini panggil saja mbah karena saya tidak mau dipanggil dengan nama saya gitu ya mau mbah panggil mbah ya mbah minum dulu mbah jangan merokok mbah minum mbah kopi saya mbah terima kasih jangan tegang-tegang mbah aku takut nanti aku lari aku nanti sosok yang saya dampingi sosok yang sangat berapi-api bismillah Allah akbar Allah dari yang mbah sampaikan tadi boleh saya ceritakan kalau saya salahkan mbah ya iya itu akhir kali ini mbah ini mendampingi sama seseorang yang keliling nusantara yang dulu juga pernah mendampingi orang-orang seseorang juga begitu iya jadi turun-temurun kalau begitu benar apa boleh saya katakan kalau zaman sekarang dibilang kudam leluhur begitu benar jadi kudam leluhur turun-temurun ya eh kudam leluhur tapi bukan mengambil opah tapi mendampingi kalau begitu benar siap dan manusia terakhir yang kamu dampingi tadi mengatakan keliling nusantara ketika dikuasai oleh bahasa asing bukan beliau tapi saya sekarang ini yang keliling yang keliling terakhir yang kebedaan ini siapa itu sosok manusia yang berada di timur di timur masih hidup sekarang sudah tiada oh atau orang ini kau bilang berapi-api tadi itu yang maaf ini yang mempengasikan kemudian Indonesia iya oh kalau alam pemirsa harus tahu dikira itu siapa beliau berapi-api yang mempengamakan kemudian Indonesia harus paham ya jangan dipercerai siap insyaallah karena beliau tidak mengizinkan secara kamu siap 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 ya namanya manusia dan penasaran tapi juga insyaallah ada yang gak paham masalah itu tapi insyaallah udah-udah gini mbah kalau mbah mendampingi manusia manusia utam macam begitu itu ya saya wajar kalau perawat sampai tegas ya ngomong apa adanya gak dipercanda ya mbah memang seperti itu adanya tapi jangan jangan sama aku aku lari nanti tidak usah mbah sampai sampai mbah saya bisa begini orangnya ya mbah jangan marah aku ya sekarang masuk ke tubuh mastitis ini mastitis bilang assalamualaikum itu pertanda jin yang muda muslim ada cerita kemusliman anda ayo keislaman saya sendiri sebenarnya tak kalah dari beliau yang saya damping iya sebenarnya mengalami fase yang panjang dan saya tidak diizinkan menyebutkan secara gamblang seluruhnya karena apa ada beberapa fase-fase menyakitan dari beliau dari beliau nya tak kalah beliau sudah tiada dimana itu salah satu wujud ketika anak turun yang di dunia ini salah satunya menghina menghina dari 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 beliau dari beliau diraja terus lalu saya disempurnakan dan digabungkan dengan bala pasukan yang sudah muslim baik di di golongan di golongan jinn ataupun dari golongan jinn masyaallah itu saja karena fase itu sangat panjang dan tidak bisa saya perjelas kisah yang bahasa sebutkan jadi maaf ini aku juga mendengar kisah itu ketika beliau maaf salah satu keturunannya itu menghindar Rasulullah disiksa akhirnya beliau dipanggil dan ini kejadian ini nyata pernah diceritakan pernah saya mendengar sampai mohonlah agar harta ini diambil terus dakokan tapi karena belum saatnya jadi walau alam begitu jadi ketika itulah disesankan benar jadi walaupun beliau berbafat ada teman dampingi beliau juga masyaallah subhanallah masyaallah luar biasa begitu maaf jinn benar di minum basit terima siap kisah itu saya pernah mendengar adanya beliau yang semula tidak disiksa tapi karena salah turunnya Rasulullah efek pada beliau sebenarnya beliau itu mendapat tempat walaupun belum sangat tinggi tapi ada peristiwa tidak menyenangkan bagi beliau insyaallah ini cerita rahasia mungkin yang tahu orang tentu aja mbak jinn ya oke terima kasih jadi keislaman anda baru-baru aja lebih gitu ya nyatanya walaupun beliau sudah bafat anda pasti yang mendabing lebih gitu benar karena kasih Allah dari izin beliau anda sekarang diislamkan oke sebelum muslim apa fasik terus amben sebenarnya golongan kami dikatakan fasik pun tidak karena pada dasarnya golongan kayak fasik itu yang pasti selalu menjadi budak iblis untuk menyesatkan manusia namun kami setia tunduk pada apa yang dahulu diperintah oleh Tuhan kami yang sudah turun temurun ketemu luhur lelahnya bersyukurlah gini mbak jin berarti sedikit banyak karena anda mendampingi tokoh istimewa buat nusantara ini berarti sedikit banyak tahu perkembangan nusantara kan begitu memang di dunia nyata manusia ini hal-hal goib kadang-kadang memang jarang yang tahu lah tahunya setelah bentuk nyata kan begitu udah nyata pun kadang banyak orang salah penafsiran soalnya itu hanya hal kebetulan atau lucon atau kadang-kadang menjadi suatu cipiran kan begitu tapi pada hakikatnya itu suatu proses atau cara Allah menjadi sesuatu pada manusia nah ini di nusantara ini Alhamdulillah kemarin hari ulang tahun kemerdekaan negara Indonesia yang ke-79 telah dilaksan dan meriah dan lancar di seluruh nusantara kan gitu yang menarik perhatian saya adalah kalau dulu pakaian uniform misalnya ya kenegaraan dan sifatnya itu itu-itu aja bentuknya nah sekarang ini banyak digunakan untuk acara kenegaraan dengan pakaian-pakaian adat yang dimiliki oleh masyarakat suku-suku yang ada hidup di Indonesia ini dan meriahnya ada yang pakaian ala Sumatra ala Jawa antaraja ala Raja Kalimantan antara penguasa dari Papua sana beraneka ragam nampak dan itu sangat meriah sekali nah ini menarik dari saya aku yakin mungkin manusia tidak mengambil pusing soal itu tapi insya Allah ada pesan goibnya yang disampaikan dengan adanya penggunaan pakaian yang akan begitu saya mohon pada Allah dan izin beliau Anda yang hadir kesini bolehkah bisakah Anda sampaikan ada pesan apa mengenai penggunaan daripada pakaian-pakaian tradisional yang dimiliki oleh suku bangsa yang ada di Indonesia ini dalam acara kenegaraan yang kemarin di Ibn Kota Nusantara ceritakan silakan iya secara singkat dimana hal itu memang terjadi ketika dari pendamping manusia utama yang saat ini hidup di Nusantara beliau bukan sembarang manusia dimana beliau didampingi daripada golongan dari leluhur yang utama Allah akbar dan juga ada golongan yang lain dimana hal itu sebenarnya sebuah pertanda nyata bahwa bangsa Nusantara ini sudah banyak turun dari para leluhur-leluhurnya kepada tanah Nusantara secara nyata dimana roh-roh leluhur sekarang ini banyak membimbing membimbing daripada orang-orang utama di negeri Nusantara ini dimana hal itu salah satu mewujudkan daripada tanda Nusantara itu akan menjadi Nusantara yang bersatu dan tidak tidak ada daripada ketidakadilan sekarang ini pun ketidakadilan demi ketidakadilan sudah mulai terbongkar dimana hal itu salah satu wujud tandanya dari dari para roh-roh leluhur maupun roh-roh utama dan juga daripada roh-roh yang memang ditugaskan oleh Allah melalui sang hati raja dan daripada pakaian adat itu sendiri menyimbolkan bahwasannya Nusantara ini sendiri memiliki daripada perbedaan yang sangat banyak akan tetapi dari budi pekati luhur dari para luhur Nusantara dahulu sudah mulai diturunkan kepada salah satunya manusia-manusia utamanya lebih dahulu untuk apa untuk menjadi tauladan kepada manusia-manusia yang lain bahwasannya budi pekati dari para luhur Nusantara itu sangat lalu luhur nilai dan itu bukan daripada sebuah perkataan tapi itu nyata dari sebuah perbuatan dan dimana secara simbol hal itu sendiri untuk menguatkan daripada sebuah fondasi bangsa Nusantara ini sendiri yang dimana bangsa ini harus dibebaskan daripada belenggu-belenggu budaya-budaya dari luar Nusantara yang sudah mulai mengikat daripada bangsa ini itulah yang dikerjakan daripada luhur dimana hal itu salah satu wujud tanda nyata mempersiapkan dari Nusantara mercusuar dunia proses panjang yang dilalui pun sudah dimulai dan sudah mulai masuk lantas hal apa selanjutnya tunggu saja daripada keadaan nyata yang mungkin manusia pun tidak akan menyangka itu yang bisa saya sampaikan secara singkat siap Mbah diminum terima kasih jangan merokok Mbah bismillah merokok Mbah dari apa yang Mbah sampaikan tadi saya boleh tanya silahkan mana yang boleh dijawab silahkan dijawab kalau belum saya dijawab jangan dijawab Mbah tadi Mbah mengatakan saya ingin tahu tentang penggunaan baju-baju adat Nusantara ini ternyata ada pesan seperti itu diantaranya penangkapan saya adalah mulai banyaknya leluhur-leluhur Nusantara yang turun mendampingi daripada orang-orang utama Nusantara begitu benar nah sekarang leluhur Nusantara itu kan maksudnya kan orang belum sudah wafat sudah lama roh itu ya berarti ya ini Mbah pengertian orang awam kalau orang sudah wafat meninggal kan rohnya langsung keakhir atau kemana kan gitu tadi Mbah kok mengatakan mendampingi lagi berarti apa bisa itu boleh cerita Mbah bisa boleh cerita dimana Allah itu mengendaki dimana hal gaib alam gaib itu alam yang sangat rumit melebihi kerumitannya dengan alam manusia dan dimana roh-roh itu pun hak daripada sang pencipta siap dan manusia ketiga mengetahui daripada ilmu melalui sebuah kitab melalui sebuah pengajaran itu jika manusia bijaksana yang pasti bisa mengambil hal baik akan tetapi ketika manusia itu terlena dengan akar yang pasti akan berbalik dimana manusia itu membodoh-bodohkan daripada sesuatu yang dia tidak pahami daripada apa yang dia pelajari selamanya karena apa persi roh itu yang mengetahui daripada Allah dimana Allah menunjuk manusia utama ketika manusia utama ini memiliki daripada kedudukan di sisya Allah yang mengangkatnya hingga manusia itu diberikan hak oleh Allah siap jadi dan banyak manusia mengerti bahwa adanya neraka adanya surga itu tergantung daripada kadar iman dan ibadah manusia tidak semudah itu untuk tembus ke surganya daripada Allah jika manusia tahu daripada alam kegaibah dimana hal itu sendiri wujud tanda nyata bahwa Allah itu memiliki sifat rohman rohim yang banyak manusia sangat pendek dengan akalnya mengetahui bahwa rohman rohim Allah itu sangat kecil namun yang terjadi itu tidak siap jadi sampelnya atas kuasa Allah yang mengatasi al-ruh dengan menuju seorang orang utama mengizinkan untuk roh-roh orang rusantara ini terus kembali begitu ya benar terus kembali itu masuk menguas jahat atau mendampingi di luarnya beliau-beliau untuk sekarang belum masuk belum masuk cuma mendampingi gitu ya siap terus kemudian berarti boleh saya katakan beliau-beliau yang membisikkan atau memberi inspirasi kepada orang-orang nusantara ini untuk menggunakan itu kalau begitu iya membeli ide inspirasi gitu ya benar dimana beliau-beliau ini pun memang dari luhur-luhur tanah nusantara beraneka raga macam dan beliau-beliau juga melakukan kegiatan bergumul menyidangkan memikirkan daripada nasib nusantara siap berarti orang-orang utama nusantara sekarang ini berbuka orang sembarangan kalau begitu mbak dan fase-fase daripada luhur-luhur nusantara itu berbeda-beda adakah lainnya beliau-beliau sedih melihat keadaan nusantara akan tetapi beliau pun sudah berada di alam yang berbeda dan beliau paham bahwa yang terjadi pun sudah menjadi takdir sang pencipta siap itu berikutnya mbak maka langkah-langkah beliau ketika beliau-beliau berkumpul itulah beliau mewujudkan daripada cita-cita luhurnya yang memang suatu masa itu sudah ada garis benang merah dimana nusantara ini sendiri akan menjadi bersusuar dunia amin terus dari yang mbak sampaikan tadi dari leluhur-leluhur nusantara dan izinnya Allah dan atas kuasa orang utama yang Allah berikan leluh nusantara turun mengedampingi pejabat-pejabat utama nusantara sekarang sehingga tersentuslah pakaian adat digunakan dalam acara itu kan gitu terus tadi mbak mengatakan penggunaan daripada bajuk adat ini pun untuk menunjukkan daripada keluhuran budi pukerti nusantara benar saya ingin tahu mbak tentang ini kan sekarang di nusantara ini kan banyak orang yang maaf ini fakta ini ya yang kerjaannya hanya tukang ngoreksi tukang ada fitnah ada yang tukang menjelekkan tapi juga ada yang betul-betul fokus berjuang melaksanakan perbaikan di nusantara ini nah kalau budaya leluhur nusantara ya bagaimana mbak budaya leluhur nusantara itu sendiri dimana sebenarnya daripada pribadi sifat sikap leluhur nusantara dahulu kala tidak menjelekkan sesama daripada bangsa nusantara tidak mengoreksi ataupun tidak menyalahkan dan beliau beliau saling memahami antar perbedaan dan juga selalu menghargai apapun perbedaan itu dan beliau tetap fokus kepada apa yang semestinya menjadi tanggung jawab itu sebenarnya maka dari itu saya sudah sampaikan tidak semua manusia yang merasa terkenal atau diketahui banyak manusia itu didampingi daripada beliau beliau tidak semua hanya manusia pilihan yang memang benar-benar dipilih itu yang terjadi jadi simpelnya secara garis mudahnya saya ceritakan wujud watak peluru santara adalah beliau beliau itu yang betulnya fokus pada tugasnya mereka benar pada pesan mereka walaupun sering dihina sering di apa itu enggak begitu ngefek itu iya oh dan beliau selalu berbuat baik kepada sesama beliau beliau memang seperti itu siap dimana ketika umat islam itu meniru taulah dan daripada baginda nabi gimana baginda nabi itu utusan yang terakhir leluhur leluhur nusantara jauh sebelumnya itu sudah melakukan perbuatan yang hampir serupa seperti yang dilakukan oleh baginda nabi yaitu berbuat baik kepada sesama manusia dan tidak menyalahkan sesama manusia tidak menjelekkan tidak menjelekkan tidak soal daripada renang keyakinan itu kembali tidak bisa dipaksakan antar setiap manusia minum kopinya mbak siap alhamdulillah merokok mbak Allahu akbar jadi diantara maksud penggunaan baju-baju adat nusantara itu diantaranya adalah untuk menunjukkan bahwa leluh nusantara sudah banyak mendampingi orang-orang utama di Indonesia ini dan berpugas dengan ciri khas bentuk nyatanya adalah mereka-mereka ini adalah bekerja betul fokus pada pekerjaannya begitu dan tidak menyalahkan tidak mengkoreksi orang lain fokus dengan tujuan tugas mereka begitu iya tadi mbak mengatakan juga diantara penggunaan baju adat nusantara adalah bersatunya lagi nusantara terus habis itu untuk persiapan jadi mencucur dunia betul itu mbak kira iya bagaimana terjadi itu dimana proses panjang sudah dimulai dan saya tidak diizinkan menyampaikan seluruhnya hanya hal itu saja karena apa itu masih menjadi sir siap rahasia begitu mbak terima kasih mbak karena siap daripada keadaan yang memang masih sir itu sendiri suatu mas akan menjadikan manusia itu iya hanya mengikuti apa yang semestinya iya iya alhamdulillah sudah saya terima kesan apa tentang penggunaan baju adat Indonesia nusantara ini dalam acara asal kenagaraan ternyata itu adalah salah satu bentuk nyata daripada nusantara banyak mendampingi daripada orang-orang utama nusantara sekarang ini mbak ya wujud nyata seperti itu dan beliau roro utama melihat juga banyak tanah nusantara ini sendiri dari kebahagiaan kebaikan manusia-manusia di nusantara ini sendiri tidak banyak datang manusia-manusia asing dan manusia-manusia asing ini sendiri membawa budaya-budaya yang merusak budaya keluhuran tanah nusantara hal itu yang sedikit demi sedikit sudah mulai nampak saya tidak usah menyebutkan secara jelas terjadinya pertengkaran dari pertengkaran dari manusia yang merasa seolah-olah paling dekat dengan beginda itu salah satunya Allahu Akbar yang sekali lagi ribut soal mereka yang pakai putih-putih itu benar yang ribut seolah-olah pari dekat sama Rasulullah itu bahkan menggunakan keturunan itu itu juga terbongkar semua itu diantaranya itu juga ada peran leluhur yang bekerja untuk nusantara ada Allah Akbar Mbah Jin terima kasih banyak keterangannya ini mau tak siarkan di dunia manusia adakah yang Mbah Jin pesankan buat manusia nusantara silahkan iya pesan saya kepada seluruh manusia di nusantara tetaplah berbuat baik kepada sesama manusia di nusantara ini jangan mudah diadu domba karena apa sekarang ini ketika kebaikan pekerti manusia di nusantara ini dimanfaatkan oleh manusia disitulah pasti akan ditimpakan daripada adu domba yang dimana yang dimana hal itu akan memecah belah tanah nusantara dan juga jangan mudah menerima dari budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya luhur nusantara yang dimana tidak memiliki nilai-nilai luhur karena banyak sekarang ini budaya barat sudah mulai dimasukkan kepada bumi nusantara ini salah satu budaya itu yaitu budaya utang-utang yang dimana mengikat daripada manusia itu sendiri itu sebenarnya budaya dari barat itu 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 sebut secara signifikan itu riba iya iya riba memang saya juga pernah mendengar suatu nasihat bahwa salah satu orang barat yang ditakuti adalah doanya orang islam kan gitu dan mereka tahu dan mereka tahu biar doanya orang islam tidak terkabul dikasih riba dengan mudah itu benar dan kelihatan sekarang di nusantara masalah utang-piutang sudah dikemas sejati rupa seolah itu secara sari itu betul berbagai macam dimana jika manusia di nusantara ini tahu bahwa budaya luri yang asli itu apa dahulu kan tukar menukar itu yang semestinya kalau begitu ya sangat panjang panjang sekali maka dari itu saya tidak diizinkan menyebutkan siap-siap terus itu untuk masyarakat umum terus pesan mbah jin buat kami dan rekan-rekan kami yang sudah tersebar di santara ini apa iya tebarkan kebaikan seperti yang sudah diajarkan dimana jangan pernah lelah berbuat baik kepada sama manusia sekalipun mendapat hinaan cacian bahkan cemohan ya tetaplah berdiri tegak dalam menjalankan sebuah kebaikan yang memang sudah di jalur kebenaran itu saja siap terima kasih mbah jin atas pesan-pesan cara goibnya sudah mbah sampaikan tentang tentang sisi goib penggunaan paket atlet santara seperti itu dalam sebenarnya maknanya masih panjang terima kasih banyak sekiranya sudah cukup karena masih banyak sir masih banyak resia yang belum diungkat kalau begitu iya penangkapan saya yang ada kali ini ya jelas leluhur santara sudah banyak mendampingi orang-orang utama Indonesia sehingga memberi ide untuk berbaju itu untuk menunjukkan daripada budaya leluhur nusantara yang sudah bersebutkan tadi dan semuanya itu dalam rangka membuat utara dunia begitu ya benar silahkan kembali bertugas dihabiskan suguhan saya maafan kami kalau kurang sopan selama bicara sama Pak disini silahkan iya sama bismillah alhamdulillah terima kasih mbak saya tidak menanya soal lain-lain karena tujuan saya ingin mengetahui saja pesan goib daripada penggunaan baju adat nusantara silahkan berputuk terima kasih saya sudah diizinkan menyampaikan amin saya izin kembali berjuang berjuang siap salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh war mudah walauh buku masjidis yang harus berjuang jin dimana dia termasuk kodam pendamping daripada salah satu orang utama yang pernah ada di Indonesia ini kalau ingin paham silahkan disimak tentang pesan penggunaan pakaian adat nusantara dalam acara kegiatan kenegara-kenegaraan yang ada di Indonesia akhir-akhir ternyata seperti itu kalau menurut Pak Meman saya yang ada kali ini adalah leluhur nusantara sudah banyak tugas turun mendampingi daripada pejabat pejabat utama nusantara ini untuk mengemban tugasnya melaksanakan daripada kelanjutan daripada hidup negara nusantara ini kalau ingin paham silahkan disimak lagi mudah-mudahan dimanfaat buat negara kita buat kita untuk meningkatkan enggiroh semangat cinta tanah air Indonesia yang punya ibu kota baru yaitu ibu kota nusantara Pak Mirsa kehidupan di dunia ini sudah ditakdirkan ditentukan dan dikehendaki oleh Allah apabila Allah sudah menghendaki pasti akan terjadi walau besuruh makhluk dan akal orang-orang pinter itu menolaknya termasuk konten saat saya kali ini apabila ini suatu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya disini banyak kesalahan kelemahan itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang disini mudah-mudahan manfaat tetap semangat nusantara mudah-mudahan para pejabat yang ada di nusantara ini betul-betul orang yang diberi amanah untuk mencapai cita-cita luhur daripada bangsa Indonesia dan nusantara terima kasih mohon maaf lebihnya tersemangat nusantara wassalamualaikum rahayu 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 selamat menikmati